Suatu ketika, saat azan subuh, Abdullah bin Umi Maktum, sahabat nabi yang tunanetra, bergegas menuju masjid. Di tengah jalan, ia terjatuh. Namun karena keinginannya yang kuat, ia tetap berjalan menuju masjid. Subuh keesokan harinya, seorang pemuda datang menghampiri Abdullah, menuntunnya menuju masjid. Demikianlah, selama berhari-hari, pemuda itu menuntun Abdullah. Abdullah ingin membalas kebaikannya dengan mendoakannya. Namun ia menolak, Abdullah pun tidak bersedia dituntun olehnya lagi. Akhirnya pemuda itu pun berkata, Wahai Abdullah bin Umi Maktum, sesungguhnya aku adalah iblis. Iblis mengaku dialah yang menyebabkan Abdullah terjatuh sebelumnya. Saat itu pula Allah mengampuni separuh dosamu. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuh lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya, maka sia-sialah aku menggodamu selama ini, kata iblis. Terima kasih telah menonton!